Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2282 Generasi Ketiga Malam Bulan Purnama Cerah dan Cerah, dan Milenium Cu Damai dan Damai. Melihat dari kejauhan, sangkar bunga peritian Suanmen adalah senja, tersembunyi dalam kabut, seperti mutiara yang seperti mimpi, dunia tidak dapat melihatnya, karena terlalu misterius. Ye Chen datang ke sini dengan tergesa-gesa, kaki dan kakinya sangat licin. Namun, sebelum dia memasuki gerbang Tian Suan, dia melihat tiga atau lima sosok terbang keluar dari gerbang Tian Suan. Mereka semua adalah orang tua, zundi tua yang jelas dan jelas, dan dia bisa melihat yang tua dan yang tua, dan posturnya terbang keluar, semua sisi yang mendominasi bocor, tampaknya mereka dipukuli. Ye Chen mengangkat alisnya, tidak sulit untuk membayangkan bahwa orang-orang tua dan tidak bermoral ini pasti telah melakukan beberapa hal yang tidak bermoral, misalnya mengintip Donghuang Taixin sedang mandi. Harus dikatakan bahwa kuasi kaisar lama Tian Suanmen juga sangat menarik, begitu banyak wanita cantik tidak memandang mereka, tetapi mereka suka mengintip Donghuang Taixin, atau mereka semua menyukai kegembiraan. Dengan satu klik lidahnya, Ye Chen memasuki gerbang Tian Suan dan langsung menuju Sian Chi. Dibandingkan dengan orang tua, dia memiliki penglihatan yang lebih baik, dia menemukan posisi yang baik, berjongkok di sana dengan tangan di tangannya, matanya berbinar, dan dia juga terlihat bingung. Tidak lama kemudian, Donghuang Taixin keluar dari kolam abadi, mungkin karena dia takut masih ada orang yang mengintip dalam kegelapan, jadi dia mengorbankan lapisan cahaya abadi untuk membungkus tubuhnya yang halus, dan mata Ye Chen bersinar dengan emas. Bintang Kembali ke hutan bambu kecil, Dewi Kunlun ini melakukan hal yang sama lagi, duduk diam dan membuat teh, terkadang melihat ke langit berbintang dan memikirkan pedang dan non-daunya. Pelacur ini, tidak peduli menjadi cabul. Kata Ye Chen penuh arti. Segera, Donghuang Taixin menutup matanya dan mengambil cangkir teh itu. Saat ini, seseorang masuk dari luar hutan bambu, berpakaian biasa, matanya seperti bintang, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Bukankah dia sebenarnya Suan Chen? Nenek moyang dari tiga sekte, kaisar ke sembilan Cu besar. Melihat Suan Chen di sini, Ye Chen tidak terkejut. Saat itu, Suan Chen memenggal kepala jiwa naga kuno Taixu, dan kemudian menyatukan Cu utara dan selatan, menjadi kaisar Cu agung, dan meninggal tidak lama kemudian, dan dunia mengira dia telah meninggal, tetapi kenyataannya, dia memasuki gerbang Tian Suan dengan mata tertutup. Ini berlaku untuk kaisar Cu yang agung dari semua dinasti. Seseorang yang telah menjadi kaisar Grichu memiliki kualifikasi untuk meninggalkan Grichu. Namun, ada batasan waktu, semuanya harus bekerja sama dengan reinkarnasi langit, dan hanya pada waktu tertentu, dan hanya dengan alasan tidak mengganggu reinkarnasi, orang boleh keluar, dan hanya satu yang bisa keluar, itulah yang disebut kaisar Cu agung. Jelas, sebelum waktunya pergi, Suan Chen ada di Dacu. Mengenai kedatangan Suan Chen, Dong Huang Taixin tidak terkejut. Seorang kaisar Grichu, santo pelindung Grichu, keduanya tampak seperti teman lama atau orang asing, minum teh dengan tenang, berbicara dengan tenang, dan rahasia yang mereka ceritakan semuanya diketahui oleh Ye Chen, seperti Dacu Chu Suan Ji, seperti sebagai reinkarnasi Grichu. Ye Chen merasa bosan, mencari tempat duduk, lalu menutup matanya. Dia menemukan jejak reinkarnasi dari tubuh kedua di tubuhnya, dan bermeditasi di atasnya. Melalui jejak ini, seseorang dapat dengan jelas melihat kehidupan-kehidupan kedua, dari lahir sampai mati, hanya 29 tahun, tetapi cukup legendaris, setiap adegan adalah jejak waktu, dan itu juga merupakan jejak reinkarnasi. Adalah reinkarnasi dalam tahun, ada tahun dalam reinkarnasi. Dalam ketenangan, Ye Chen jatuh dalam keadaan terbius, berkonsentrasi untuk memahami reinkarnasi. Duduk ini adalah 10 tahun. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya datar, diam seperti air, tetapi menjadi semakin dalam. Taoisme berkembang di mata, dan energi di mata reinkarnasi bahkan lebih misterius. 10 tahunnya juga merupakan 10 tahun dari milenium Grichu. Sejarah yang mapan tidak akan diubah sedikitpun karenanya. Dunia dalam kekacauan, asap bubuk mesiu menyelimuti seluruh Grichu, dan kedamaian abadi pada akhirnya hanyalah sebuah fantasi. Di hutan bambu kecil, Suan Chen sudah tidak ada lagi, dan sebagian besar telah disegel. Ketika batas waktunya tiba, dia dapat meninggalkan Dacu, seperti kaisar dari segala usia, dan pergi ke dunia yang lebih luas. Ye Chen mengamati sekeliling dan menemukan Dong Huang Taixin, yang berada dalam keadaan mandiri. Tuan Muda Ye merasa sangat menyesal. Dia berpikir bahwa dia akan melihat pemandangan itu ketika dia bangun, tetapi kali ini sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Orang-orang seperti Dong Huang Taixin akan sering memproklamirkan diri. Selama periode ini, jika tidak ada yang menghancurkan bumi acara besar tidak akan dibuka segelnya. Setelah 10 tahun, dia meninggalkan Tian Suanmen dan pergi ke Lembah Siling. 10 tahun telah berlalu, dan sekarang Yan Huang dapat dikatakan memiliki pasukan yang kuat. Di Cu Utara, dia telah mampu bertahan di istana yang haus darah. Yang terpenting adalah Hong Chen dapat menahan fasad, dan beberapa muridnya bahkan lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Semuanya luar biasa. Sebagai Tuan Suci Yan Huang generasi ke-99, Ye Chen telah menyaksikan kemuliaan Yan Huang dengan matanya sendiri, dan penilaian Hong Cheng Sui tentang Yan Huang di masa lalu tidak dibesar-besarkan. Puncak gunung itu lagi, Ye Chen mendarat dengan tenang, dan berdiri berdampingan dengan dunia manusia. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, dunia manusia saat ini memiliki sedikit lebih banyak kebingungan di matanya. Dia pasti telah melintasi ruang dan waktu dan menderita reaksi dari hukum ruang dan waktu. Ye Chen tahu ini dengan baik. Malam hari ini luar biasa gelap, dengan awan kabut. Di bawah tatapan Ye Chen, bayangan hitam menyelinap ke Yan Huang, seperti hantu. Di seberang kegelapan, Ye Chen mampu menembus kehormatan pria itu, dan memiliki wajah yang sama dengannya dan dunia manusia. Itu adalah penguasa suci dari dinasti pembunuh, yaitu, Shen Xuan Feng, dan identitas aslinya adalah masa depan. Ye Xing Chen, seperti Hong Chen, datang dari ruang dan waktu masa depan. Tidak seperti Hong Chen, dia datang ke era Kaisar Chu setelah meninggalkan ruang dan waktu. Menghadapi Shen Xuan Feng, suasana hati Ye Chen rumit. Saat itu, jika Shen Xuan Feng tidak memblokir pengetahuan pedang Zuxian untuknya, dia mungkin akan mati, dan raja dewa yang tak tertandingi, seperti Tuan Long, belum ditemukan. Ketika dia melamun, Shen Xuan Feng telah pergi, dan dia datang ke Yan Huang seolah mencari sesuatu, tetapi setelah berbalik, dia menghilang ke dalam kegelapan lagi, datang dan pergi tanpa jejak. Tapi Shen Xuan Feng masih meremehkan Hong Chen dan mengikutinya. Ye Chen juga bergerak, mengikuti di belakang mereka berdua dengan santai. Mereka bertiga, satu di depan dan satu di belakang, melintasi kekosongan, melewati dunia para beku, dan melangkah ke dunia manusia. Setelah itu, Hong Chen dan Shen Xuan Feng mulai bertarung, raja dewa dari dinasti dewa dan Tuan Yan Huang, keduanya adalah puncak langit, dan mereka semua adalah orang-orang yang datang dari pembalikan ruang dan waktu. Ye Chen berdiri dalam ketiadaan, hanya seorang penonton. Dia merasa sedikit malu. Di era kuno tertentu, Hong Chen dan Shen Xuan Feng benar-benar bertarung. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Hong Cheng Sui mungkin tidak mengetahuinya. Jika dia tidak memasuki reinkarnasi, dia hampir tidak akan melakukannya. Melihat pemandangan seperti itu. Saya harus mengatakan bahwa apakah itu Shen Xuan Feng atau Hong Chen, mereka cukup luar biasa di era reinkarnasi di surga, mereka yang berada di puncak surga setara dengan Kaisar Semu di puncak surga. Setiap kali mereka bergerak, mereka membunuh Great Art, setiap kali bertabrakan, dunia akan hancur berantakan. Karena pertempuran antara mereka berdua, dunia fana mengalami bencana, setelah itu, setiap desa diratakan dengan tanah, dan setiap kehidupan jatuh ke dalam genangan darah. Dalam pertempuran ini, tidak ada kemenangan dan kekalahan, tabrakan puncak, Shen Xuan Feng jatuh ke sungai, dunia manusia jatuh ke sungai, dan dunia yang kacau menjadi damai. Ye Chen melirik Xuan Feng, lalu mengikuti sungai untuk mengejar Hong Chen. Tiga atau lima hari kemudian, di bagian hilir sungai, Hong Chen diselamatkan oleh seorang penebang kayu. Pada saat ini, otak Hong Chen sepertinya rusak, dia tidak memiliki ingatan tentang kejadian sebelumnya, dan bahkan basis kultivasinya hilang, atau dengan kata lain, wilayahnya untuk sementara menjadi tidak terlihat. Pada hari-hari berikutnya, Hong Chen, orang bijak generasi ke-97 Yan Huang, menjadi manusia biasa, dan penebang kayu tidak memiliki anak, jadi dia menjadi putra penebang kayu. Hingga suatu hari, sosok cantik melangkah ke desa kecil biasa ini. Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya ketika dia melihatnya, itu adalah seorang kenalan, Chu Ling Yu. Entah apa yang terjadi, keduanya berkumpul dan saling jatuh cinta sejak lama. Ye Chen tampak aneh, dan mengingat kisah masa lalu yang diceritakan oleh Chu Chang Zhong, putrinya Chu Ling Yu menikah dengan Hong Chen, orang bijak Yan Huang, di dunia fana. Melihatnya kali ini, memang benar, Chu Ling Yu dan Hong Chen, yang saling jatuh cinta, masuk ke kamar pengantin secara logis. Dia awalnya adalah pria yang berbakat dan cantik, dan dia awalnya penuh dengan bunga dan bulan, tetapi malam musim semi ini senilai seribu dolar dihancurkan oleh kedatangan satu orang. Orang itu adalah leluhur dari keluarga Tian Zhong, Chu Chang Zhong. Apa yang terjadi setelah itu adalah seperti apa yang dikatakan Chu Chang Zhong, ketika dia ingin mengungkap ingatan dunia manusia, dia menyebabkan perubahan di dunia manusia, dan ketika tingkat kultifasinya pulih, dia jatuh ke dalam kebingungan dan pergi. Gila! Sejak itu, itu adalah pertempuran lain. Alam fana, yang telah hening untuk waktu yang singkat, mengalami malapetaka lagi. Hong Chen dan Chu Chang Zhong bertempur dari gunung ke tanah yang luas, dan dari tanah yang luas, mereka melawan ke pegunungan. Pada akhirnya, tidak sulit untuk menebak bahwa meskipun Chu Chang Zhong kuat, dia bukan lawan Hong Chen, dan dia dikalahkan, dan cedera taunya juga disebabkan oleh Hong Chen. Adapun Hong Chen, dia menjadi semakin gila, dan kehilangan keberadaannya dalam keadaan linglung. Ini adalah sejarah yang sebenarnya, dan itu ditafsirkan lagi di mata Ye Chen. Menonton Chu Chang Zhong pergi dengan Chu Ling Yu, Ye Chen juga pergi. Ketika saya muncul kembali, itu sudah menjadi pekarangan kecil, yang merupakan rumah dari kehidupan ketiga. Peternakan kecil hari ini berantakan dan menjadi reruntuhan, tampaknya telah terbakar oleh perang, di depan rumah yang runtuh, tubuh kehidupan ketiganya memegang mayat orang tuanya dan menangis dengan keras. Melihat ini, sudut mulut Ye Chen berkedut. Alasan mengapa pekarangan kecil itu seperti ini, dan alasan mengapa orang tuanya di kehidupan ketiga meninggal adalah karena Hong Chen berperang melawan Chu Chang Zhong, yang terpengaruh, dan hanya kehidupan ketiga yang bertahan karena keberuntungan. Ini terlalu dramatis. Pada saat ini, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Drama, tidak bisakah itu drama? Shen Xuan Feng berperang melawan Hong Chen, menyebabkan Hong Chen jatuh ke dunia fana. Dia bertemu Chu Lingyu dan menikah bersama, tetapi pada malam pernikahan mereka, dia bertemu Chu Chang Zhong. Di kehidupan ketiga, kedua orang tuanya meninggal. Apakah ini balas dendam membunuh ayah dan ibu? Ye Chen berpikir seperti ini di dalam hatinya, dalam arti tertentu, memang benar bahwa kematian orang tuanya di kehidupan ketiga tidak dapat dipisahkan dari Shen Xuan Feng, Hong Chen, Chu Lingyu, dan Chu Chang Zhong. Di tengah malam, jenazah ketiga menggali kubur, menguburkan ayah dan ibunya, menghapus air matanya, dan hanyut. Ye Chen menghela nafas dan diam-diam mengikuti di belakangnya, bisa meramalkan apa yang terjadi selanjutnya. Segera, dalam kehidupan ketiganya, dia akan sangat lapar sehingga dia kehilangan akal sehatnya, dan untuk mengisi perutnya, dia akan mengangkat batu untuk menghancurkan pejalan kaki yang tidak bersalah, mengambil sedikit uang, dan membeli roti daging yang dapat bertahan hidup, dan dia juga akan sejak hari itu, selangkah demi selangkah, dia menjadi pencuri besar, mengjilat darah dengan ujung pisau, memblokir jalan dan merampok, dan berjalan semakin jauh di jalan kejahatan. Fakta telah membuktikan bahwa ramalannya benar. Tiga hari kemudian, pada malam yang gelap, tubuh ketiga, yang sangat lapar hingga menjadi gila, mengangkat sebuah batu di hutan yang gelap, membuat seorang lelaki tua yang lewat pingsan, merampok uangnya, dan langsung pergi ke pasar. Itu adalah awal dari kejahatan. Sama seperti tubuh kedua, ketika tubuh ketiga melarikan diri dengan panik, dia tanpa sadar melihat ke belakang, selalu merasa seseorang sedang menatapnya, dan kemudian melarikan diri lagi setelah beberapa saat. Ye Chen tidak mengikuti, tetapi menunggu di hutan, karena dia tahu bahwa tubuh ketiga akan kembali. Memang, tidak lama kemudian, mayat ketiga datang lagi, bersembunyi di hutan lebat dengan sebilah pisau di tangannya. Pada malam hari, Ye Chen bisa membaca cerita di mata tubuh ketiga, itu adalah keinginan yang kuat, keinginan untuk hidup, keinginan semacam itu telah membuat tubuh ketiga kehilangan akal sehatnya, dan matanya merah. Anak laki-laki berusia setahun akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, bahkan jika dia membunuh atau merampok. Hati muda menjadi terdistorsi pada malam ini. Hei, saya membuka jalan ini, dan saya menanam pohon ini jika Anda ingin hidup mulai sekarang, Anda akan menghemat uang untuk membeli jalan. Jargon ini telah menjadi moto kehidupan-kehidupan ketiga, setiap kali seseorang lewat, dia akan mencabut pisau berdosa, menunjukkan tatapan garang, dan lambat laun menjadi buruk selama perampokan dan pembunuhan. Dari awal hingga akhir, Ye Chen menyaksikan dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa dia pernah begitu kejam dan jahat, seperti iblis, yang membuat hati orang bergetar dan giginya gatal karena kebencian. Sambil membenci, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, kehidupan ketiganya dulunya murni dan polos, dan dia dicintai oleh orang tuanya, hidupnya seharusnya tanpa beban. Namun, pertempuran tiba-tiba antara para biksu merusak kehidupannya yang damai, membuat kehidupannya yang nyaman penuh dengan darah dan pembunuhan. Pada saat ini, dia mengerti, mengerti apa yang disebut lintasan sejarah. Jika tidak ada Hongchen dan Seng Suan Feng di dunia, maka peristiwa yang begitu tragis, justru karena keduanya turun melawan ruang dan waktu yang membuat sejarah menyimpang dari jalur aslinya. Kematian kedua orang tua di kehidupan ketiga hanyalah salah satunya. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada lebih banyak hal yang tidak diketahui, yang masing-masing memengaruhi lingkaran sejarah tahunan. Dengan kata lain, dari saat Seng Suan Feng dan Hongchen turun melawan ruang dan waktu, sejarah yang mapan telah berubah secara halus, dan itu akan memengaruhi era demi era di masa depan. Dan dia masih menjadi saksi sejarah, dia hanya bisa melihat dan tidak bisa mengintervensi. Diam-diam, tujuh atau delapan tahun lagi, dan Ye Chen tidak pernah meninggalkan kehidupan ketiga. Di tengah malam, tubuh ketiga bersembunyi di hutan lebat, dan mengubur kepalanya untuk menghitung harta yang telah dijarahnya. Senyumnya yang ganas, ternoda oleh cahaya bulan yang redup, bahkan lebih ganas. Dari waktu ke waktu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat di mana Ye Chen berada. Seseorang menatapnya. Perasaan ini telah mengikutinya selama tujuh atau delapan tahun, dan itu menjadi semakin kuat. Sayangnya, Ye Chen dapat melihatnya, tetapi dia tidak dapat melihat Ye Chen, ini adalah batas reinkarnasi. Saat berbicara, terdengar suara roda berputar, dan sebuah kereta datang tidak jauh dari sana, melewati hutan pegunungan ini. Pada saat yang sama, tubuh ketiga, yang sedang menghitung barang-barangnya, mau tidak mau mengangkat kepalanya, menggerakkan pisaunya, dan menyelinap, menatap matanya, dia sangat serius, sebelum kereta tiba, dia sudah membunuhnya, dengan pisau memecahkan kusir. Ah! Segera, saya mendengar teriakan di gerbong, itu adalah seorang wanita. Nona kecil, kamu benar-benar cantik. Dunia ketiga melompat ke arahnya, menarik keluar wanita di dalam mobil, dan menyeretnya ke dalam hutan. Anda bisa melihat dia telanjang-telanjang dan jahat, seperti serigala, menatap mangsamu. Ketika dia pergi menemui Ye Chen, matanya diluruskan, dan dia menatap kosong. Benar, wanita itu adalah seorang kenalan, dia adalah Susi Nair, orang suci dari keluarga Su di kota Cun Kiu di Cu Utara. Saat itu, ketika Ye Chen menyelamatkan Nan Mingyusu dari seratus ribu gunung, Nan Mingyusu tiba-tiba menjadi gila dan mengejarnya sepanjang jalan, tetapi dijatuhkan oleh telapak tangan Nan Mingyusu dan jatuh ke danau, Susi Nair kebetulan ada di dalam mandi, periode karma konstan, sejak saat itu. Di sisi lain, tubuh ketiga telah menyeret Susi Nair ke kedalaman hutan, dan seperti serigala, ia menerkam Susi Nair, merobek pakaiannya. Tolong, gadis kecil, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu bahkan jika tenggorokanmu patah. Di tengah desisan wanita itu dan tawa cabul dunia ketiga, Ye Chen tanpa sadar menggosok alisnya. Plot ini benar-benar merusak pandangan hidupnya, dia tidak pernah berpikir bahwa kehidupan ketiganya, kehidupan tertentu dengan Susi Nair, akan memiliki kausalitas seperti itu, itu sangat jahat. Pes, maaf sebelumnya, bab hari ini, anak itu dilecehkan di taman kanak-kanak, dan kami, orang tua, menonton video pengawasan di taman kanak-kanak. Bab yang hilang akan ditambahkan nanti. N. Episode 2283 Bunuh saudara yang baik Malam cucu yang berusia seribu tahun berlumuran darah. Di hutan pegunungan yang gelap, tidak ada lagi wanita yang mendesis. Tubuh ketiga yang kejam secara brutal membunuh Susi Nair, menguburnya di gunung yang dalam, dan kemudian melarikan diri karena takut akan kejahatan. Di seberang kegelapan, Ye Chen samar-samar bisa melihat lengan berlumuran darah Susi Nair, yang masih terbuka dan tidak sepenuhnya tertutup tanah. Pada malam hari, Ye Chen tanpa sadar menutupi dahinya. Di dunia aslinya, dia melihat seluruh tubuh Susi Nair. Dalam reinkarnasi, tubuh ketiganya tidak melakukan apapun pada Susi Nair. Ini juga sebab dan akibat, sebab dan akibat efek melintasi reinkarnasi, dunia terikat, dan pemotongan terus-menerus memotong. Mengapa? Sambil menghela nafas, Ye Chen pergi diam-diam, dia ingin mengubur Susi Nair dengan benar, tetapi dia tidak ada, dia tidak bisa meninggalkan jejak apapun dalam reinkarnasi, dan dia tidak bisa ikut campur dalam reinkarnasi. Sampai akhir, dia hanya bisa menjadi satu saksi sejarah. Kali ini, dia tidak pergi ke kehidupan ketiga, dan dia benar-benar tidak tahan untuk menontonnya lagi, dia melakukan terlalu banyak pembunuhan. Di tanah yang luas, dia berjalan perlahan, jelas bermandikan cahaya bintang, tetapi bagi milenium Chu, dia adalah keberadaan yang tidak terlihat, tidak dapat melakukan apapun. Sambil berjalan, dia memahami reinkarnasi, hukum reinkarnasi yang sangat halus, yang selalu ada di sisinya, tetapi tampaknya tersembunyi dan tidak terlihat, dan dia tidak dapat menyentuhnya jika dia ingin menyentuhnya. Jalan kaki ini 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun pemahaman, kadang-kadang ada pencerahan dan kebingungan. Pemahaman tentang reinkarnasi telah meningkat sedikit, tetapi membingungkan bahwa Tao tidak terbatas. Tidak bisa menunggu. Ledakan. Ledakan. Ketika dia duduk lagi, dia sudah berada di Dongling Gu Yuan, dan dia dibangunkan oleh suara gemuruh. Memalingkan muka, ada pertempuran yang menghancurkan dunia. Terlihat bahwa ada orang-orang dari istana Haus Darah, sembilan sosok semuanya garang berjubah darah, dan mereka mengepung seorang pria berbaju hitam, dan tembakan mereka semuanya supernatural, tidak menyisakan ruang untuk mereka. Adapun pria berbaju hitam, dia adalah seorang kenalan, dan dia adalah ayah Biou, Dao Huang Sui. Raja pedang mendominasi, dengan pedang naga emas di tangannya, barisan lawan 1 lawan 9, sembilan orang di aula Haus Darah yang terpana tidak bisa mengangkat kepala. Mata Ye Chen tenang, dan dia memperhatikan dengan tenang. Ada desas-desus lama bahwa sembilan tetua dari balai Haus Darah yang dibunuh oleh kaisar pedang Sui di Guyuan dari Mausolem Dongling kembali ke rumah tanpa bulu, dan inilah yang terjadi hari ini. Seperti dia, penontonnya juga banyak, termasuk Duguau, Fuling dan Zugeyu. Dalam kegelapan, Ye Chen juga melihat Gu Santong dan Taoiz Wuya, masing-masing dengan tangan di tangan mereka, diam-diam menyaksikan kaisar pedang memamerkan kekuatannya, mendesah dan memutar lidah terus-menerus. Ye Chen melirik Fuling, hanya melihat Dao Huang, Duguau dan Zugeyu. Ketiga orang yang tak tertandingi dan kejam ini belum ditemukan, dan tidak pasti apakah mereka masih hidup. Jiwa heroik yang berperang melawan iblis dengan darah, darah mereka masih ternoda di pegunungan dan sungai Dacu. Menutup matanya dari sisi itu, Ye Chen berbalik perlahan, datang dan pergi tanpa jejak. Setelah 10 tahun, dia menemukan mayat ketiga lagi. Sudah 10 tahun, dan kehidupan ketiga sebagai pencuri secara ajaib masih hidup. Saya tidak tahu berapa banyak posisi yang telah saya ubah, dan saya masih melakukan perampokan. Ye Chen tidak perlu menghitung, dia tahu itu di 10 tahun terakhir dalam kehidupan ketiga, dia menciptakan banyak bencana darah dilihat dari sosoknya, permusuhannya bahkan lebih buruk dari sebelumnya, dan mata merahnya bersinar dengan cahaya jahat. Alasan mengapa Ye Chen memilih untuk kembali malam ini adalah karena akhir dari kehidupan ketiga sudah dekat. Dia benar-benar ingin melihat pahlawan mana yang mengirim kehidupan ketiganya yang berdosa ke babak berikutnya. Dia harus berterima kasih kepada orang itu, terima kasih kepada orang itu karena telah melenyapkan kerugian bagi rakyat. Namun, ketika dia melihat apa yang disebut pahlawan, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Ia, dia memang seorang pahlawan, dengan pedang panjang di punggungnya, menakjubkan, seorang pahlawan, tetapi lebih seperti seorang pembunuh, dan seorang pendekar pedang, temperamen seluruh orang itu seperti pedang yang dicabut dari sarungnya, meskipun dia adalah manusia, tapi dia adalah master seni bela diri yang nyata. Dan pahlawan ini juga kenalannya, jenis yang sangat dia kenal, Sye Yun. Dengan kata lain, itu adalah hidup Sye Yun. Engah. Mencerminkan cahaya bulan yang redup, tubuh ketiga disegel oleh pedang Sye Yun. Tahun ini, kehidupan ketiga baru berusia 28 tahun, lebih pendek dari kehidupan kedua. Betul, jika melakukan banyak kejahatan, akan selalu ada pembalasan. Di dunia biksu, itu disebut karma. Jika biksu melakukan kejahatan, akan ada malapetaka. Bagaimana mungkin tidak ada pembalasan bagi siapapun yang melakukan kejahatan. Di tengah angin dingin yang menggigit, tubuh ketiga menutupi tenggorokannya yang meludah darah dan jatuh ke tanah dengan keras. Sering berjalan di tepi sungai, tidak ada orang yang tidak membasahi sepatunya. Malam ini dia bertemu dengan janggut, dan sebelum dia menghunus pisau atau berbicara jargon, dia dipotong oleh pedang. Dia bahkan tidak meninggalkan sepatah katapun. Bahkan semua jeritan terselamatkan, mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Di saat antara hidup dan mati, Ye Chen dengan jelas melihat tubuh ketiga, dengan air mata di sudut matanya. Ekspresi wajah sekarat dari kehidupan ketiga cukup rumit, dengan amarah dan amarah, penyesalan dan kebencian, perubahan dan nostalgia, dan ada ekspresi lega. Mungkin dia juga tidak ingin menjadi perampok. Namun, dunia ini sengsara, dia bisa memiliki kehidupan biasa, dia bisa menikahi seorang istri dan memiliki anak dengan damai, tetapi bencana terjadi pada semua kedamaian, dan itu dicap penuh dengan kehancuran pedang, kembali ke masa lalu, kembali ke peternakan kecil, pencuri jahat juga memiliki keluarga dan orang tua. Saya orang berdosa. Ini adalah kehidupan ketiga pada saat kematian, kata-kata yang dia coba ucapkan, tetapi darah keluar dari mulutnya, dan pengakuan terakhirnya tenggelam dalam darah. Dia menutup matanya, dan jejak reinkarnasi ketiga terbang keluar dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen, menyatu sempurna dengan jejak reinkarnasi kedua. Ye Chen hanya merasakan tubuhnya bergetar, dan perasaan aneh muncul secara spontan. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas memahami hukum reinkarnasi, terlebih lagi setelah 10 tahun berlatih. Sayangnya, perasaan itu cepat berlalu. Ketika Ye Chen sadar kembali, Si E Yun sudah membawa tubuh ketiga di pundaknya, dan langsung pergi ke kota kuno terdekat, sepertinya dia ingin mengambil tubuh ketiga untuk mengklaim hadiah. Dan ikuti dia langkah demi langkah sekarang, apa yang disebut paksaan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jika Si E Yun dari era aslinya tahu tentang masalah ini, dia pasti akan melompat-lompat. Menghitung mundur, satu-satunya kekalahan besar Ye Chen ada di tangannya. Itu adalah pemilihan gerbang luar Heng Yue untuk memasuki gerbang dalam. Ye Chen dipilih untuk melawannya. Pada saat itu, Ye Chen bukanlah lawannya menyerah tanpa sebuah perkelahian. Sekarang, dalam reinkarnasi, dia memenggal kehidupan ketiga Ye Chen lagi. Izinkan saya bertanya, di antara rekan-rekan di seluruh surga dan segudang domain, siapa yang memiliki catatan seperti itu, tidak menyombongkan diri, hanya dua hal ini yang cukup untuk dibanggakan oleh orang itu seumur hidup, bagaimana dengan tubuh suci kuno, dan bagaimana dengan kaisar yang dibantai. Aku juga yang mengalahkanmu, dan aku juga yang mengalahkanmu. Betapa menakjubkannya kaisar Chu. Kami memiliki rekor yang lebih cemerlang. Sebelum pergi, Ye Chen mengikuti di belakang Si E Yun, wajahnya menjadi gelap. Itu juga karena dia tidak bisa berpartisipasi dalam sejarah, jika tidak, Si E Yun akan ditendang kembali ke dalam rahim ibunya. Pada malam hari, Si E Yun menyerahkan jenazah ketiga kepada pemerintah. Itu awalnya malam yang tenang, tetapi di kota kuno, sorakan pecah, perampok yang telah melakukan kejahatan selama 10 tahun akhirnya tertangkap, dan siapapun akan melangkah maju dan menendangnya dua kali. Sejak itu, jenazah generasi ketiga digantung di atas gerbang kota, dan atas permintaan kuat rakyat, diputuskan untuk mengekspos jenazahnya selama 3 hari 3 malam untuk meredakan kemarahan rakyat. Baik dan jahat pada akhirnya akan dibalas, jika itu benar, dunia tidak memiliki belas kasihan, dan Ye Chen tidak akan memilikinya, dia telah melakukan terlalu banyak hal yang menyakiti alam dan nalar, dan kamu pantas digantung di sini. Dunia ketiga berakhir, dan dunia keempat muncul sesuai kebutuhan waktu. Ye Chen pernah menatap misti, dan dia bisa memahami reinkarnasi surga, dan jejak jiwa semua orang di dacu tercetak di dalamnya. Ketika seseorang mati, akan ada kehidupan lain, dan siklusnya tidak ada habisnya. Sejauh ini, dia tidak tahu kaisar mana yang mengatur apa yang disebut reinkarnasi surga ini. Sungguh menakjubkan. Akan menarik jika reinkarnasi diberikan ke seluruh 10 ribu alam. Sayangnya, ini juga fantasi. Langit dan segudang alam terlalu besar, dan bahkan jika kaisar menghabiskan seluruh hidupnya, mungkin akan sulit untuk melewatinya, apalagi menciptakan reinkarnasi. Secara alami, keberadaan di luar kaisar tidak bisa dijamin pasti. Di malam yang tenang, Ye Chen mendarat di kota kuno. Di kota, ada agen pendamping, dan terdengar suara tangisan bayi, dan ada seorang pria berbadan besar, yang memeluk bayi-bayi dan membujuknya dengan riang. Benar, bayi-bayi adalah kehidupan keempat Ye Chen, yang akan mewarisi karir ayahnya sebagai kepala anak panah, dan ditakdirkan untuk melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai sepanjang hidupnya. Di tahunnya, aku akan datang lagi. Ye Chen berbalik sambil tersenyum. Menatap matanya, dia melihat seorang gadis kecil, sekitar 2 atau 3 tahun, mengenakan pakaian compang kemping, sepatu bunga usang, memegang mangkuk pecah dengan celah, mengemis di jalan, menangis dengan air mata di seluruh wajahnya. Hati Ye Chen bergetar, dia mengenali siapa itu, bukan Xiao Ruoxi. Dia tidak terkejut melihat Xiao Ruoxi di sini. Ruoxi kecil adalah jenis yang berbeda. Dong Huang Taixin pernah berkata bahwa dia melompat melampaui 3 alam dan 6 alam, dan dia tidak berada dalam reinkarnasi surga. Selain itu, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia melihat Xiao Ruoxi untuk pertama kalinya, dia berusia 2 atau 3 tahun, ibunya mati kedinginan di hutan belantara, tetapi dia mengerti bahwa itu bukan ibu Xiao Ruoxi, dia kehilangannya, tetapi masih belum diketahui. Dan reinkarnasi surga tidak dapat mengetahuinya. Dia telah menyimpulkannya beberapa kali, tetapi tidak hanya tidak membuahkan hasil, tetapi juga mengalami reaksi yang mengerikan. Di mana kamu? Ye Chen bergumam, masih tidak dapat melihat identitas Xiao Ruoxi, tetapi latar belakangnya sangat tua sehingga tidak terbayangkan. Berbicara tentang Ruoxi kecil, saya juga memikirkan Cu Suan dan Cu Ling. Ketika mereka masih muda, mereka persis sama dengan Ruoxi, dan Tuan Kota Wulei pasti sama. Ye Chen tidak berpikir itu kebetulan. Ubu suci wanita sangat takut pada Cu Suan dan Cu Ling, yang membuktikan segalanya. Pasti ada semacam hubungan aneh di antara mereka berempat, yang melibatkan rahasia yang mengejutkan. Di bawah matanya, Ruoxi dibawa pergi oleh seorang pria kekar, dia adalah seorang pedagang pribadi, memanfaatkan sinar bulan, dia menyelundupkan Ruoxi dan sekelompok anak lain keluar kota. Ye Chen mengambil waktu dan mengikuti di belakang. Kelompok pedagang manusia ini memiliki ketekunan, melintasi gunung besar, dan menyeberangi sungai Siongjiang untuk mendapatkan uang untuk minum arak bunga, mereka berkendara ratusan mil dengan linglung. Jarak ini, Rao Ye Chen, mau tidak mau menghela nafas, 360 baris, nomor satu di setiap baris, pedagang individu ini teliti dan bekerja tanpa lelah. Yang memalukan, kesepakatan mereka gagal. Seseorang mengintervensi, lebih tepatnya, pedang mengintervensi, pedang abadi berwarna-warni yang muncul entah dari mana. Melihat hanya seberkas cahaya peri berwarna-warni yang melintas, beberapa pedagang manusia menginjakan kaki di jalur belajar bersama. Ada pun boneka, kecuali si Aor Ruoxi, tidak satu pun dari mereka selamat. Mata Ye Chen dingin, sejak memasuki reinkarnasi, ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang Zucca, dan setiap kali muncul, itu akan disertai dengan malapetaka darah, bahkan makhluk muda pun tidak akan selamat. Di bawah tatapannya, pedang eksekusi abadi mengelilingi Ruoxi dalam lingkaran. Ada pun Ruoxi kecil, dia tidur nyenyak. Dalam tidurnya, perut kecilnya masih menggeram. Dia tidak hanya lapar, tetapi dia pingsan karena kelaparan. Para pedagang itu tidak manusiawi, dan mereka tidak tahu bagaimana memberi makan anak itu. Jika keadaan terus seperti ini, jika Anda tidak menunggu tempat itu, Anda akan mati kelaparan. Bersenandung. Bersenandung. Pedang eksekusi abadi berdengung, seolah-olah telah menemukan harta karun, cukup bersemangat, terbang ke tubuh Ruoxi. Ruoxi, yang sedang tidur, perlahan membuka matanya, matanya yang besar dan jernih bersinar dengan cahaya peri tujuh warna, dan bahkan tubuh mungilnya dikelilingi oleh cahaya peri, dia bermandikan sinar bulan, seperti peri kecil. Namun, sebelum dia pergi, seorang pria tiba-tiba muncul, berpakaian hitam, mengenakan topeng hantu, kehormatannya tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya sepasang mata yang terlihat, tetapi matanya kusam dan kosong, tanpa sedikitpun emosi manusia. Orang ini adalah Hongchen, dan seperti Zhu Xianjian, dia muncul entah dari mana. Setelah itu, keduanya mulai bekerja tanpa kata sambutan. Ye Chen tidak terkejut tentang ini, Hongchen adalah dia di masa depan, alasan mengapa dia membalikkan ruang dan waktu adalah untuk membunuh Ruoxi, dan dia memiliki dendam terhadap Zhu Xianjian, dan sekarang keduanya bersatu kembali, aneh jika mereka tidak melakukannya. Jangan berkelahi. Ledakan. Ledakan. Di dunia fana, terdengar suara gemuruh, satu demi satu gunung besar runtuh satu demi satu, banyak penglihatan kehancuran terjalin dan menari, dan cahaya peri yang sekarat menyilang kehampaan halus. Ye Chen berdiri di langit, hanya sebagai penonton, dan hanya bisa menjadi penonton, jika dia bisa berpartisipasi, dia akan bergandengan tangan dengan dunia manusia dalam reinkarnasi untuk membantai pedang Zhu Xian, bahkan dengan mengorbankan sejarah yang mengganggu. Karena pedang peri sialan itu, terlalu banyak pembunuhan yang dilakukan. Keduanya bertarung sepanjang jalan, dan kemanapun mereka lewat, langit runtuh. Dunia fana mengalami bencana lain, dimanapun orang bisa melihat, desa fana musnah dalam sekejap, dan manusia yang lemah juga terkubur berkeping-keping. Ye Chen melirik beberapa kali lagi, sebagian besar manusia yang meninggal adalah kenalannya. Tidak heran jika Zhu Yang Agung memiliki reinkarnasinya sendiri, dan orang mati akan bereinkarnasi lagi di negeri ini penampilannya mungkin berubah, tetapi tidak sulit untuk dikenali. Dengan kata lain, Ye Chen pada dasarnya mengenal semua orang yang dia temui di sepanjang jalan. Dalam situasi seperti itu, paling tepat untuk membandingkan Dacu dengan sebuah panggung. Ada bac demi bac tambahan, kecuali sejumlah outlier yang terbatas, dan sisanya adalah pemeran asli. Senioritas Dacu, alasan kebingungan, semua karena reinkarnasi surga. Dalam reinkarnasi ini, Anda adalah tuanku. Jika Anda tidak sama dengan reinkarnasi sebelumnya, saya adalah ayahmu. Hal semacam ini sudah sering terjadi. Sebagai kaisar ke-10 Grichu, Ye Chen sudah lama terbiasa dengannya. Menurut kehidupan kedua, dia masih kakek Xiong R. Engah. Ketika Ye Chen melihatnya, dunia manusia berdarah, dan dia hampir jatuh ke langit. Bukan karena dia lemah dalam pertempuran, tetapi pedang Zuxian tidak dalam keadaan lemah saat ini, dan itu dikombinasikan dengan Ruoxi, yang dapat menghasilkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, kuat dan kuat. Saat pertempuran sedang berlangsung, orang lain bergabung. Orang ketiga juga berpakaian hitam, memakai topeng hantu, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, seperti dunia manusia, itu adalah Raja Dewa Sen Xuanfeng. Ini juga master yang kuat dan tegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai bertarung di tempat, dan bergandengan tangan dengan Hong Chen, satu kiri dan satu kanan, untuk melawan Zhu Xianjian. En.